Bagaimana ahlak kita terhadap penyeru atau ahlil bid'ah? Ahlil bid'ah itu ikhwannya, antum benci bid'ahnya Adapun orangnya adalah berhak untuk mendapatkan indahnya sunnah dan indahnya tawhid Jangan antum benci semuanya, kalau antum benci semuanya siapa yang akan menjadi pintu kebaikan untuk mereka? Sampaikanlah kepada mereka dengan cara yang baik, beri hadiah mereka, ngobrol dengan mereka Kadang-kadang ikhwan kita tidak pernah tahu sebab apa orang itu menerima hidayah tawhid dan menerima hidayah sunnah Kita tidak pernah tahu ikhwan, ketika kita tidak paham Jangan meremehkan setiap ikhtiar kita untuk menjadikan orang itu sadar dari kesalahannya Ini ada kisah nyata Ada salah satu mu'alaf Cina Itu saya tanya, karena dia menikah dengan tetangga saya muslimah Ada kelas saya, di SD Saya tanya ahli, antum kau bisa masuk Islam gimana? Ini ostad, saya itu sebelum masuk Islam, saya itu ditakdirkan setiap jam 4 pagi itu selalu bangun Jadi mendelang subuh itu saya selalu bangun Dan setiap saya bangun, saya melihat ada si mbok yang bantu rumah saya Selalu dia itu sudah bangun, ngambil air utuh, sholat Setiap setengah 5, selalu begitu, selalu dilakukan oleh beliau Masya Allah, kemudian saya itu mikir Keyakinan macam apa ya yang bisa menggerakkan orang untuk bangun di pagi hari Dingin-dingin, menyentuh air, kemudian gerak-gerak yang tidak menentu Kemudian ditanya, mbok itu ngapain ini sholat? Kan masih dingin mbok, kamu kan habis sholat kayak gini kan gak bisa tidur lagi Kerjaan kamu kan numpuk-numpuk Tidak apa-apa, mau sama Majikan aja saya taat, masya Allah sama Allah saya tidak taat Masya Allah Perbuatan si mbok tersebut setiap dia membuka pintu, ngambil air utuh, ngambil air utuh Masya Allah, apa yang terjadi? Maka menjadikan akhirnya, orang itu masuk Islam Dia hanya mempelajari Islam, kemudian bersyahadat Si mboknya itu menyebabkan orang itu masuk Islam Kan kita gak pernah tahu Kita berikhtiar saja Tunjukkan akhlak yang baik Sebagaimana ada seorang lelaki Yahudi Rumahnya diambil sama Amru bin As Kemudian dia datang kepada Umar bin Khattab kan Hanya ditunjukkan tulang Tulang Kemudian Umar bin Khattab menggaris-garis yang lurus Kemudian diberikan kepada Yahudi itu Ini kasih kepada Amru bin As Yahudi itu mikir, masya Allah saya datang dari Mesir ke Madinah Cuma dapat tulang Pulang ke Mesir, ditunjukkan kepada Umar bin As Gemeter, jatuh Kemudian akhirnya Masuk Islam Yahudi itu ketika dia bertanya Kenapa kamu dengan tulang kamu sadar kesalahanmu Karena tulang itu mengingatkan kepada saya Bahwasannya manusia nanti akan menjadi tulang belulang Dan Umar ketika menggaris tulang itu untuk mengingatkan saya Kalau saya tidak bisa lurus Maka Umar bin Khattab akan meluruskan saya dengan pedangnya Akhlak Pernah gak saya sampaikan tentang kisah Yaitu adalah Hasan al-Basri Rumahnya tertetesi Dengan air najis tetangganya Sebelas tahun sabar Tapi kemudian akhirnya apa? Yahudi yang bertetangga dengan dirinya Karena Yahudi itu tidak memerangi Islam Tidak memusuhi Islam Dia menjadi kafir yang kemudian Dimi yang membayar pajak kepada Islam Gak boleh diperangi karena kafir Dimi itu Pada saat khilafah Islam yang berdiri Maka kemudian sabarnya sebelas tahun Menjadikan Yahudi itu langsung masuk Islam Kenapa? Lawang rumahnya Hasan al-Basri itu tertesesi Dengan najis sebelas tahun Insya Allah kita bisa bayangkan Alaknya merasa Allah itu kayak apa? Kita tertetesi dengan najis baru satu jam Mungkin kepala kita sudah berasep Ini sampai sebelas tahun Bahkan cerita yang sering saya sampaikan kan Cerita Malik bin Dinar kan Memberikan apa? Taubat Maling aja taubat Gara-gara ketemu dengan Malik bin Dinar Padahal Malik bin Dinar tidak menyampaikan apa-apa Maling kan? Sebenarnya saya sampaikan di kajian itu Ada maling masuk ke rumahnya Malik bin Dinar Malik bin Dinar sholat malam Disegerakan sholat malamnya gara-gara Maling Kalau Bapak menyegerakan sholat malam itu apa? Karena ingin tidur Lagi Ini menyegerakan sholat malamnya gara-gara ada maling masuk ke rumahnya Salam Dia mendapati maling yang keluar lewat jendela Malik bin Dinar ngomong Mau kemana? Mau pergi lah Tidak dapat apa-apa kan? Tidak dapat Sini masuk Mau gak aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang lebih baik Daripada apa yang kamu niatkan atau kamu curi Malingnya masuk pak Lalu kemudian apa? Ini air Wudhu Suruh wudhu pak Maling suruh wudhu Sholat Sholat Maling suruh sholat Mungkin yang ikutin kajian hari Sabtu Di atab aja belum tentu sholat malam Ini sholat Kemudian malingnya sholat Coba Masya Allah Habis sholat mendapati maling bin Dinar lagi sahur Kamu lagi ngapain? Sahur Untuk apa? Puasa sunnah Boleh gak ikut? Boleh Coba Tidak mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ahab asyami indallah Tidak Maling bin Dinar cuma mencontohkan saja Makan Kamu ngapain sholat? Ya pak? Sahur Puasa sunnah Setelah itu Sahur Malingnya ikut sahur Kemudian melihat maling bin Dinar ngambil air wudhu Pergi ke masjid Kamu kemana? Masjid Sholat apa? Sholat subuh Boleh gak ikut? Boleh Coba Masya Allah Pulang dari masjid pak Masya Allah maling gak ikut daurah Dalam satu Beberapa jam saja Sholat malam Ikut sahur Sholat jamaah di masjid Langsung setelah itu Kemudian ingin bermalam Di rumahnya Malik bin Dinar Beberapa hari Sampai akhirnya dia menetapkan Untuk taubat Masya Allah Apa kurangnya itu? Apakah Malik bin Dinar Itu menyampaikan Kala Allahu ta'ala Kala Rasulullah Kala Allahu ta'ala Kala Rasulullah Tidak selalu Tidak selalu Mengatakan itu Kadang-kadang Dengan ahlak yang baik Itu justru malah Melembutkan Oh Orang Makanya Kalau kemudian kita Di dalam mendakwai orang pun Harus ngerti Ahlak itu penting Pemilihan waktu itu penting Karena Bapak ketika Mendakwakan sunnah Tapi gak ngerti caranya Itu juga bubar semuanya Ada seorang istri Baru mempelajari sunnah Pulang ke rumah semangat Suaminya baru terjebak macet Baru buka pintu Istriya langsung Mengatakan Kala Rasulullah S.A.W. Enggak akan diterima Pilih waktu yang baik Makanya sampai mengamalkan sunnah itu Masya Allah Menyampaikan ilmu saja Ada ahlaknya apa? Ahlaknya apa? Menyampaikan ilmu itu Jangan lama-lama Khotbah Jumat itu Yang paling baik Yang pendek atau panjang? Pendek Padahal menyampaikan Perkataan Allah Perkataan manusia Perkataan Allah Makanya kalau panjang kan Banyak responnya Pura-pura batuk Kadang-kadang ngeliatin jam Allah ngerti Sampai menyampaikan ilmu Yang disampaikan Perkataan Allah Allah pun ngatur Bagaimana syariatnya Sampai khotbah Jumat Yang sunnah itu Khotbah Jumat yang pendek Menyampaikan ilmu Yang paling baik itu Yang panjang atau yang pendek Yang sedang Kenapa? Karena kalau kemudian Terlalu lama Para salaf itu mengatakan Kalau majlisimu terlalu lama Banyak syatannya Yang asalnya kemudian Nggak ngeliatin jam Ngeliatin jam Yang asalnya Nggak berdiri Jadi berdiri Kenapa? Karena memang yang paling afdal Pertengahan Sampai menyampaikan kebenaran Pun harus dengan Akhlak yang baik Dan akhlak itu Ditentukan oleh Allah Supaya kita ngerti Bahwasannya Masya Allah Ketika kita mendapati Pelaku bir'ah Menyampaikan sesuatu Atau melakukan sesuatu Maka sikapi dengan Cara yang baik Bahasakan dengan Bahasa yang lembut Memilih bahasa Yang menyentuh itu Lebih baik Jangan memfonis dulu Dan Antum harus Ngerti urutan-urutannya Kalau kita mengajarkan Orang bir'ah Tapi belum mengajarkan Toh itu namanya kebalik Pak Bapak tidak pernah Ngeajarin dia tentang Tohid Tidak pernah ngajarin Bagaimana cara ilmu Yang benar Tiba-tiba ketemu dia Membid'ah-bid'ahkan Dia ya salah Harus ditanamkan dulu Tauhidnya Akidahnya Bagaimana Baru setelah itu Kita menjelaskan Ini sunnah Ini iman Ini kufur Ini bid'ah Supaya tidak salah Jangan kemudian Kita langsung terburu Buru